Rambut Menunjang Tidak semua wanita diberi anugerah rambut yang hitam dan berkilau. Banyak hal yang bisa menyebabkan rambut menjadi berwarna merah dan juga kusam. Rambut menjadi merah dan kusam membuat wanita tidak bisa tampil secara percaya diri. Tidak hanya itu saja, bagi wanita yang sudah berumur uban menjadi salah satu masalah yang serius dialami. Uban tidak hanya menyerang orang yang sudah berumur namun orang dengan genetik tertentu meski masih muda bisa muncul uban di rambutnya. Sebelum beralih ke cara yang buatan, ada baiknya kita beralih ke cara yang alami terlebih dahulu. Cara alami ini sangat mudah sebab kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan telah disediakan oleh alam. Berikut ini adalah cara menghitamkan rambut secara alami yang bisa mudah dilakukan. 1. Kemiri Cara pertama yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan kemiri. Kemiri ini dipercaya sejak zaman dahulu bisa digunakan untuk menghitamkan rambut, menyuburkan rambut dan melebatkan rambut. Kemiri ini yang digunakan hanya minyaknya saja. Cara menghitamkan rambut menggunakan kemiri adalah sebagai berikut ini. Tumbuh kemiri seberat 359 gram sampai benar-benar halus. Rebus kemiri yang telah halus itu dengan 1 gelas air sampai benar-benar mendidih. Saring ampas kemiri sehingga yang tersisa hanyalah airnya saja. Tunggu air saringan itu dingin kemudian mengental. Setelah dingin dan mengental, oleskanlah pada bagian rambut mulai dari batang kepala atau permukaan kepala sampai dengan ujung rambut. Untuk menyuburkan rambut, usapkanlah kulit kepala menggunakan air saringan tersebut sambil memijat-mijat kulit kepala tersebut. Diamkan selama 10 menit sampai dengan 15 menit, barulah bilas menggunakan air sampai dengan bersih. 2. Lidah buaya Lidah buaya yang selama ini hanya dipercaya sebagai penyubur rambut ternyata bisa digunakan untuk menghitamkan rambut. Memang selama ini lidah buaya dipercaya sebagai bahan yang bermanfaat untuk kecantikan. Kandungan dalam lidah buaya tersebut bisa untuk menghitamkan rambut dan menyuburkan rambut, termasuk menghindari penyebab kerusakan pada rambut. Berikut ini adalah cara menghitamkan rambut menggunakan lidah buaya. Belah lidah buaya menjadi dua bagian. Usapkan bagian lendir pada lidah buaya tersebut ke kulit kepala dan juga ke bagian rambut. Diamkan lendir lidah buaya itu selama 10 sampai dengan 15 menit. Bilaslah sampai bersih dan jangan sampai ada lendir yang tersisa. 3. Daun bunga sepatu Kita tentu sudah tidak asing dengan tumbuhan bunga sepatu. Tumbuhan bunga sepatu bisa dimanfaatkan untuk menghiramkan rambut terutama bagian daunnya. Dalam daun bunga sepatu, ada zat yang bisa digunakan untuk menghitamkan rambut setahap demi setahap. Cara menghitamkan rambut menggunakan daun bunga sepatu adalah sebagai berikut ini. Sediakan 10 helai daun bunga sepatu. Cuci 10 helai daun itu menggunakan air yang mengalir kemudian tampung dalam satu wadah. Remas-remaslah daun tersebut sampai mengeluarkan lendir. Gunakan lendir tersebut untuk mengoleskan permukaan rambut yang sudah dibasahi dengan air. Sehingga waktu mengoleskannya rambut dalam posisi basah. Setelah diolesi menggunakan lendir dalam daun tersebut, diamkan sampai kondisi rambut kering. Setelah rambut kering, bilas menggunakan air bersih. 4. Buah Alpukat Buah Alpukat selain menyehatkan ternyata memiliki fungsi untuk kecantikan. Selain kaya akan vitamin E yang bermanfaat dalam menghaluskan kulit, buah Alpukat berguna untuk menghitamkan rambut. Caranya adalah membuat masker rambut dari daging buah Alpukat. Cara membuat masker dari daging Alpukat adalah sebagai berikut ini. Siapkan buah Alpukat dengan ukuran sedang. Keruk daging buah Alpukat tersebut. Lumatkan menggunakan sendok sampai benar-benar halus. Teteskan beberapa tetes air perasan jeruk nipis ke dalam daging buah Alpukat yang telah dilumatkan tersebut. Campurkan bahan-bahan tersebut sampai tercampur merata. Setelah tercampur secara merata, oleskan pada ujung kepala sampai dengan ujung rambut. Setelah itu tutuplah rambut menggunakan shower coat. Untuk hasil yang maksimal, diamkanlah selama 1 jam agar meresap ke dalam rambut sampai sempurna. 5. Kantung teh celup Menghitamkan rambut bisa menggunakan media teh celup yang telah digunakan. Teh kaya dengan antioksiden sehingga bermanfaat untuk kesehatan dan juga kecantikan. Teh juga dipercaya bisa mengembalikan kilau rambut. Kantung teh yang telah dipakai bisa digunakan untuk menghitamkan rambut dan juga mengembalikan kilau rambut jika sudah didiamkan selama semalaman. Mendiamkan teh selama semalaman berguna untuk mengeluarkan zat-zat yang diperlukan rambut. Zat itulah yang bermanfaat bagi rambut. Zat yang ada di dalam kantung teh dan diperlukan oleh rambut adalah fosfor, sung dan juga vitamin. Cara menghitamkan rambut menggunakan kantung teh adalah sebagai berikut ini. Buka kantung teh yang telah didiamkan selama semalaman dan kemudian ambil ampas tehnya. Masukkan ampas teh tersebut ke dalam wadah. Jika memiliki minyak kemiri, minyak kemiri tersebut bisa dicampurkan dalam ampas teh tersebut. Usapkan pada rambut dan diamkan selama 15 menit. Bilas menggunakan air bersih kemudian menyampau rambut. 6. Air teh Selain kantung teh yang bisa digunakan untuk menghitamkan rambut, air teh yang basih juga bisa digunakan untuk menghitamkan rambut. Perawatan menggunakan air teh basih tergolong murah dan mudah sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja. Cara merawat rambut dan menghitamkan rambut menggunakan air teh yang telah basih adalah sebagai berikut ini. Seduh secangkir teh tanpa menggunakan gula, kemudian didiamkan selama semalaman. Pada pagi harinya, basahi rambut dengan air biasa kemudian dibasahi menggunakan air teh yang telah didiamkan selama semalaman tadi. Setelah dibasahi menggunakan air teh yang telah basih, bilas menggunakan sampo. 7. Biji Pepaya Biji Pepaya yang matang dan berwarna hitam memiliki berbagai macam manfaat untuk kesehatan. Cara penggunaannya pun tergolong mudah, yaitu dengan diaplikasikan bersama dengan minyak kelapa. Cara menghitamkan rambut menggunakan biji pepaya adalah sebagai berikut ini. Ambilah sebanyak 30 butir biji pepaya. Sangrai biji pepaya tersebut. Setelah benar-benar kering, tumbuk atau blender biji pepaya itu sampai benar-benar halus. Tampung pada wadah, tuangkan 1 sendok teh minyak-minyak kelapa. Jumlah minyak kelapa yang dituangkan tersebut tergantung dengan kebutuhan. Jika dirasa kurang, bisa ditambahkan lagi. Aduk sampai biji pepaya yang halus tercampur dengan minyak kelapa. Oleskan pada bagian atas kepala sampai dengan ujung rambut. Ramuan ini tidak hanya bisa digunakan untuk menghitamkan rambut yang telah rusak atau terpapar dengan sinar matahari saja, namun ramuan ini juga bisa digunakan untuk menghitamkan rambut yang telah ditumbuhi dengan uban. Membilasnya dengan keramas menggunakan sampo O. 8. Kelapa Hijau Jika kita perhatikan, di dunia ini ada berbagai macam jenis kelapa. Mulai dari kelapa gading, kelapa sawit, kelapa serat merah dan kelapa hijau. Kelapa hijau yang masih muda dan segar juga bermanfaat untuk menghitamkan rambut. Banyak orang yang belum tahu cara menghitamkan rambut menggunakan kelapa hijau tersebut. Berikut ini adalah cara menghitamkan rambut menggunakan kelapa hijau yang harus diketahui. Belahlah kelapa hijau menjadi dua bagian. Pisahkan daging kelapa dengan bagian tempurung kelapa. Ambil daging kelapa hijau tersebut. Kupas bagian kulit daging kelapa hijau yang berwarna coklat. Parut daging kelapa tersebut. Setelah daging kelapa hijau terparut semua, langkah selanjutnya adalah dengan mencampurkan daging kelapa tersebut dengan garam. Peras daging kelapa hijau yang telah dicampurkan menggunakan garam sehingga menghasilkan santan. Diamkan santan tersebut selama semalaman. Gunakan santan yang telah didiamkan selama semalaman untuk melakukan keramas sebanyak tujuh hari berturut-turut. Jangan sampai tidak tertib menggunakan santan tersebut untuk keramas. 9. Ampas kopi. Cara untuk menghitamkan rambut selanjutnya adalah dengan menggunakan ampas kopi. Kopi yang memiliki warna hitam dan gelap dipercaya bisa digunakan untuk menghitamkan rambut. Cara menghitamkan rambut menggunakan kopi adalah sebagai berikut ini. Menyeduh kopi hitam biasa. Jangan menggunakan kopi yang telah dicampurkan dengan gula atau kramer. Diamkan kopi hitam tersebut sampai dingin. Saring ampasnya dan tampung ampasnya dalam sebuah wadah. Diamkan selama semalaman. Pada pagi harinya gunakan ampas kopi yang telah didiamkan itu untuk keramas dan mencuci rambut. Bilas menggunakan sampo O. 10. Air kopi. Selain ampasnya yang bermanfaat untuk menghitamkan rambut, air seduhan kopi juga bermanfaat untuk menghitamkan rambut. Caranya adalah sebagai berikut ini. Seduh kopi hitam dalam teko maupun gelas. Diamkan air seduhan sampai dingin. Saring dan sisakan airnya saja. Gunakan air kopinya sebagai pencuci rambut. Tunggu sampai air kopi tersebut sampai kering. Saat sudah kering, sebaiknya langsung membilasnya menggunakan sampo O ditambahkan dengan kondisioner rambut. Untuk mengeringkannya bisa dibalut dengan handuk dan hindari menggunakan pengering rambut sebab bisa membuat rambut kering dan juga pecah-pecah. Lakukan peruatan ini secara berkala sebanyak 3 kali dalam seminggu. 11. Kacang kenari. Menghitamkan rambut bisa dengan menggunakan kacang kenari. Kacang kenari yang digunakan adalah kacang kenari yang warnanya adalah hitam. Berikut ini adalah cara menghitamkan rambut menggunakan kacang kenari yang warnanya hitam. Kacang kenari yang digunakan adalah segenggam tangan orang dewasa. Geprek secara kasar kacang kenari tersebut. Rebus kacang kenari yang telah digeprek sampai mendidih diamkan ari rebusan kenari yang telah dingin. Pisahkan air dan juga biji kenari yang telah dingin menggunakan saringan. Gunakan air saringan biji kenari yang telah dingin tersebut untuk membasuh rambut. Diamkan selama 15 menit. Setelah agak mengering bilas rambut tersebut dengan cara disampo O dan menggunakan kondisioner. 12. Menggunakan coklat. Mungkin banyak wanita yang merasa aneh, bagaimana coklat bisa digunakan untuk menghitam jan rambut. Ternyata selain enak untuk dikonsumsi, coklat yang masih murni sangat berguna untuk kecantikan dan kesehatan. Setelah spa coklat banyak diminati karena bermanfaat bagi kulit, kini ditemukan fakta baru jika coklat bisa digunakan untuk menghitamkan rambut. Yang bisa digunakan untuk menghitamkan rambut adakah bubuk coklat? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut ini. Campurkan coklat yang berwujud bubuk itu menggunakan sedikit air, air yang digunakan jangan terlalu banyak. Bubuk coklat akan menyerupai pasta yang kental. Balurkan pasta coklat itu ke bagian rambut sampai merata, setelah dibalurkan diamkan rambut selama 20 menit lamanya. Jangan biarkan rambut terkena udara sehingga rambut yang telah diolesi menggunakan pasta coklat tersebut harus dibungkus menggunakan shower coat. Setelah 20 menit, cuci rambut menggunakan sampo dan juga kondisioner. Mengeringkan rambut dengan cara diangin-anginkan, rambut jangan diusap-usapkan menggunakan handuk. 13. Campuran buah bim dan wortel Menghitamkan rambut bisa menggunakan campuran buah bim dengan buah wortel yang segar. Berikut ini adalah cara menghitamkan rambut dengan kedua buah tersebut. Kupas buah bim dan wortel, kemudian cuci bersih. Jus kedua buah tersebut secara terpisah dan pisahkan kedua buah jus tersebut. Tuangkan setengah dari jus wortel dan juga setengah jus bim ke dalam cangkir yang ukurannya sedang. Aduk kedua jus tersebut sampai benar-benar tercampur. Oleskan pada rambut secara merata dan didiamkan selama 30 menit lamanya. Untuk membilasnya pun dengan cara keramas seperti biasa. Bisa juga ditambahkan kondisioner agar rambut tampak semakin mengkilat. 14. Menggunakan rosemary Berikut ini adalah cara menghitamkan rambut dengan menggunakan rosemary. Siapkan daun rosemary secukupnya. Cuci sambil diremas-remas. Masukkan daun rosemary itu ke dalam cangkir dan isi cangkir tersebut sampai seperempat bagian. Rebus daun rosemary itu menggunakan segelas air dan biarkan sampai mendidih. Saring air rebusan tersebut dan kemudian didinginkan. Gunakan air rebusan itu sehabis keramas. Caranya adalah dengan membasahi rambut menggunakan air rebusan daun rosemary tersebut kemudian dipijat secara lembut. Setelah 30 menit, bilas menggunakan air biasa. 15. Menggunakan campuran vitamin dan minyak kelapa. Lemon dan juga minyak kelapa bisa digunakan untuk menghitamkan rambut. Baik itu rambut yang memerah dan juga rambut yang telah beruban. Cara menghitamkan rambut dengan cara lemon dan minyak kelapa adalah sebagai berikut. Campurkan perasan air jeruk lemon dan juga minyak kelapa dalam jumlah yang seimbang. Selain itu disesuaikan dengan panjang dan tebalnya rambut. Campurkan perasan air jeruk lemon dan juga minyak kelapa tersebut dengan cara mengaduknya. Setelah dicampurkan, usapkan rambut tersebut ke kulit kepala dan juga ke bagian rambut. Diamkan agar ramuan tersebut agar mampu meresap ke bagian kulit kepala dan juga ke bagian rambut. Bilas rambut dengan cara dikeramas menggunakan sampo dan juga kondisioner. 16. Daun rambutan Daun rambutan yang bisa dengan mudah kita jumpai ternyata memiliki manfaat bagi kecantikan yaitu bisa menghitamkan rambut. Hal itu dikarenakan di dalam daun rambutan terdapat zat saponin, tanin dan juga zat polifenol yang membantu pigment pada rambut. Pigment wanita Asia adalah memiliki rambut yang berwarna hitam sehingga daun rambutan akan membantu dalam proses pigmentasi tersebut. Cara menghitamkan rambut dengan menggunakan daun rambutan adalah sebagai berikut ini. Ambil beberapa helai daun rambutan, cuci daun rambutan tersebut sampai bersih. Jangan sampai daun tersebut terdapat hewan putih kecil yang menempel. Remas daun rambutan atau bisa juga dengan cara ditumbuk. Tambahkan 1 sendok makan air ke dalam tumbukan daun rambutan tersebut, aduk agar campurannya lebih merata. Peraslah daun tersebut agar airnya keluar. Gunakan air perasan daun rambutan itu untuk membasuh rambut dan usapkan ke bagian kulit kepala. Diamkan selama 20 menit kemudian bilas dengan menggunakan sampo dan juga kondisioner. Lakukan perawatan ini sebanyak 3 kali dalam seminggu, jangan kurang dan juga jangan berlebihan. 17. Minyak Zaitun Mengolesi rambut dan juga kulit rambut mengguakan minyak zaitun dipercaya bisa menghitamkan rambut secara berkala. Caranya adalah dengan menuangkan ke telapak tangan beberapa tetes minyak zaitun kemudian diusapkan ke kulit kepala dan ke bagian rambut. Diamkan selama 20 menit bilas dengan air bersih kemudian dikeramas. 18. Lakukan perawatan ini sebanyak 3 kali dalam seminggu dipercaya bisa menghitamkan dan juga melembabkan rambut sehingga rambut akan lebih sehat. 18. Daun Urang Aring Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan daun yang satu ini, hal itu dikarenakan banyak yang menggunakan daun ini sebagai sampo penghitam rambut. Daun Urang Aring bisa menghasilkan zat pewarna hitam yang bisa digunakan sebagai penghitam rambut. Cara menggunakan daun urang aring sebagai penghitam rambut pun sangat mudah. Caranya adalah sebagai berikut ini. Ambil beberapa helai daun urang aring. Cuci bersih daun tersebut. Gunting daun urang aring agar lebih lembut, kemudian tumbuk daun urang aring tersebut. Saat menumbuk sair-sari dari daun urang aring itu akan keluar. Masukkan tumbukan daun urang aring itu ke dalam plastik. Tujuannya adalah agar ketika diremas sarinya, tangan kita tidak akan kotor. Buat lubang kecil pada plastik tersebut, kemudian peras daun urang aring yang telah dihaluskan itu. Tempatkan air perasan pada wadah. Oleskan sari daun urang aring tersebut menggunakan sikat semi rambut, namun jika tidak memiliki bisa mengaplikasikan menggunakan sikat gigi. Tunggu sampai pukul 1 jam dan sampai rambut benar-benar kering. Setelah itu bilas dengan cara keramas biasa. 19. Menggunakan minyak cem-ceman Minyak cem-ceman juga efektif untuk menghitamkan rambut, hal itu dikarenakan minyak cem-ceman terbuat dari campuran berbagai macam bahan herbal dengan daun urang aring dan minyak kelapa sawit. Caranya pun sangat mudah yaitu mengolesi bagian atas kepala sampai bagian ujung rambut menggunakan minyak cem-ceman kemudian dibilas dengan cara disampo. 20. Bubuk buah amla India Buah ini memang jarang ditemui di Indonesia, jikalau ditemukan mungkin hanya dalam bentuk bubuk saja. Bubuk buah amla India pun memiliki khasiat yang sama dengan buah amla itu sendiri. Cara menghitamkan rambut dengan bubuk buah amla tersebut adalah sebagai berikut ini. Campurkan bubuk buah amla itu dengan beberapa tetesan air jeruk nipis. Oles ke bagian atas kepala sampai dengan ujung rambut sampai merata. Diamkan sampai beberapa menit atau sampai mengering. Bilas menggunakan air biasa sampai bersih. 21. Minyak Mustard Minyak ini merupakan minyak yang sering digunakan untuk memasak makanan. Di samping itu minyak ini memiliki khasiat untuk menghitamkan rambut secara cepat. Caranya adalah sebagai berikut ini. Balurkan minyak ini secara merata di rambut. Tutup rambut menggunakan handuk yang hangat. Diamkan selama pukul 2 jam. Bilas menggunakan air bersih dan kemudian sampo rambut sampai bersih. 22. Merang Padi Banyak orang yang belum tahu jika merang padi bisa digunakan untuk menghitamkan rambut. Merang padi juga bisa digunakan untuk membuat cendol yang berwarna hitam karena merang memiliki warna hitam yang pekat. Cara menghitamkan rambut dengan merang padi adalah sebagai berikut ini. Ambil satu ikat merang padi dan taruh di dalam bejana. Bakarlah merang padi tersebut hingga menjadi abu. Tuangkan air bersih ke dalam bejana yang berisi abu dari merang padi. Berikan beberapa tetes air perasan jeruk nipis. Aduk sampai merata kemudian taruh di luar rumah sehingga terkena embun selama semalaman. Ambil air bersih yang ada di permukaan berjana. Gunakanlah untuk keramas. Lakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Cara menghitamkan rambut secara buatan. Untuk menghitamkan rambut dengan cara buatan hanya bisa dilakukan oleh salon. Berikut ini adalah treatment untuk menghitamkan rambut tersebut. Semir rambut. Cara pertama tentu saja dengan menggunakan semir rambut berwarna hitam. Cara ini berupa cara instan sehingga rambut bisa dengan cepat bisa berubah berwarna hitam. Yang namanya menggunakan bahan kimia, ada efek buruk dari penggunaan semir ini. Efek buruknya adalah sebagai berikut ini. Membuat kulit kepala gatal-gatal jika kulit kepalanya sensitif. Membuat rambut rusak misalnya kering, kasar dan lain sebagainya. Memiliki jangka waktu. Sehingga semir itu tidak bisa bertahan lama, diperlukan waktu untuk menyemi rambut kembali agar warna rambut bisa terus berwarna hitam.